Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya sahabat teknoket ya kali ini saya akan berbagi trik dan tutorial cara menyimpan file gambar atau file hasil kerja hasil desain kita di home desain 3d ya aplikasi desain rumah tiga dimensi di Android ya jadi ada salah satu subscriber yang bertanya bagaimana sih cara menyimpan Hai file hasil apa namanya file hasil desain kita itu oke langsung saja ya silahkan sobat buka home desain 3d nya bagi yang belum punya silahkan install dulu ada yang versi gratis dan berbayar ya dan silahkan buat desainnya ya oke Hai kemudian kita akan apa namanya eh akan saya berikan caranya yakni Oke misal ini ingin kita simpan ya jadi kita ini menyimpan dalam beberapa pilihan format Oke pertama kita akan menyimpan file Oke klik tanda garis tiga ini di atas kemudian tempat dimana project ya projectnya ya kemudian kita pilih disini ya ada menu share ya menu share button ya klik saja klik ya di sini ada share export HD 3d ini home desain 3d jadi file home desain 3d ini jadi bisa kita buka di gadget manapun di home desain 3d ataupun di home desain 3d versi komputer bisa ya kita share export kemudian kita pilih salin ke Hai ya baru letakkan dimana sobat mau letakkan misal disini ya tempel saja kemudian kita klik tempel Hai nanti kita lihat Oke ini sudah ada nih maaf ini mereng ya karena ini copy apartment HD ini ya ini ada ya oke Oke sip ini caranya Oke sudah kita lanjut ke cara kedua yakni share export capture ya jadi share export capture ini adalah capture nih kita akan menscreenshot atau menangkap ya menangkap layar bukan screenshot tapi 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 ini share export capture klik jadi yang tampil disini akan kita capture klik nah ini ada Hai ke kemudian kita bisa zoom lagi sini kita capture ya itu oke kemudian kita juga bisa pilih 3d ya kita capture kita capture ya oke Hai hasil ini bisa kita lihat di galeri silahkan sempat masuk ke galeri Hai dia akan masuk ke capture Hai belum ya belum 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 ini tadi capceran saya tadi kita belum masuk Ayo kita cari dia masuknya kemana Hai oh iya eh waktu capture ini selanjutnya yakni Hai selanjutnya di share button ini ya ini ada share button ini share button ini diklik Hai nah baru kita pindahkan Hai mananya banyak galerinya Hai Oke kita cek ini bisa kita kirim BA bisa juga hai 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 Oke nah ini udah masuk tuh hai 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 bukan masuk ke WA ada bentuk format gambar Hai Oke kita tes lagi kita klik share Hai ini ada salin ke Hai salin ke taruh saja di ekspres Hai Oke kemudian kita tengok Hai nah ini udah masuk Hai ya Oke kita cek lagi hai 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 misalkan saya ingin ini kita zoomkan Hai selangilah Hai capture lagi Hai serlaki Hai terus satu-satu berarti nah ini berarti satu-satu ya sobat untuk memindah ke galeri ini harus satu-satu saya ulangi ya saya ulangi misal kita ingin ini ini ya oke ini kita simpan ke galeri kita capture kita ulangi dari sini ya dari menu ini ya ini bisa share galeri share button galeri nah kemudian capture eh maaf sorry share share capture nah ini hapus kemudian kita capture baru klik sini nah baru ada pilihan salin ke galeri oke baru tempel oke oke lanjut kita ingin misal tiga dimensinya ini hapus ini share lagi dari itu ini tempel oke kita lihat hasilnya nah ini kan oke sobat sangat simpel sangat simpel banget untuk apa namanya untuk menyimpan file home design 3D ya dalam bentuk berapa berbagai format ya oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya jangan lupa like video ini ya dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih